Halo semua sobat komputer HP, kali ini kita akan membahas tentang iPhone 11 Beli iPhone 11 sekarang, masih worth it atau enggak? Apakah saja kekurangan yang ada pada iPhone 11 ini? Kira-kira sebelum kalian membeli iPhone 11 ini sebagai pertimbangan Kalau kan memang tertarik atau enggak dari beberapa kekurangan yang akan kita sampaikan dalam video kita kali ini Yang ngomongin iPhone 11, pastinya kalian ingat iPhone 11 itu adalah iPhone yang dirilis di tahun 2019 Berbarengan dengan iPhone 11 Pro Series Yang menjadikan iPhone 11 Pro Series adalah, ikoniknya adalah iPhone dengan boba pertama Dimana iPhone 11 Pro Series itu sudah menggunakan 3 lensa pada kamera utamanya Sedangkan untuk iPhone best model, iPhone 11 ini masih menggunakan 2 lensa pada kamera utamanya Nah ngomongin iPhone 11 ini, tentunya kita akan bahas lebih jauh tentang iPhone 11 ini Sebagai pertimbangan sebelum kalian beli iPhone 11 ini untuk sekarang ini ya Untuk kekurangan dari iPhone 11 ini bisa kalian pertimbangkan untuk apakah beli atau mendingan enggak Untuk alasan yang pertama adalah desain dan juga spesifikasi yang sudah ketinggalan Dimana kalau dari segi desain, iPhone 11 ini masih menggunakan desain yang melengkung untuk bagian tepiannya Berbeda dengan iPhone 12 Series yang sudah menggunakan flat design ala iPhone 5 Series Jadi lebih kekinian dibandingkan iPhone 11 ini Meskipun seperti itu, iPhone 11 ini sudah menggunakan poni Yang artinya iPhone 11 ini juga sudah menggunakan face ID untuk keamanannya Jadi lebih cepat, lebih geser dibandingkan menggunakan touch ID layaknya iPhone 7, 7 Plus Ataupun iPhone 8, 8 Plus Ataupun iPhone SE generasi yang kedua Kemudian dari segi performa, iPhone 11 ini sudah menggunakan chipset Apple A13 Bionic Yang tidak hanya digunakan pada iPhone 11 ini Melainkan juga digunakan pada iPhone lain Yakni adalah iPhone SE generasi yang kedua atau iPhone SE 2020 Dimana juga menggunakan chipset yang sama seperti halnya yang digunakan pada iPhone 11 ini Kemudian menggunakan RAM 4GB yang tentunya masih cukup mumpuni untuk sekarang ini ya Dan secara kamera, iPhone 11 ini sudah menggunakan setup dua lensa pada kamera utamanya Masing-masing berukuran 12MP lensa wide ultra wide Sedangkan untuk kamera depannya ini juga memiliki ukuran yang sama 12MP lensa wide juga Kesemuanya sudah mendukung untuk HDR dan untuk perekaman video bisa maksimal di 4K 60fps Jadi untuk perekaman video ini masih cukup lumayan untuk menggunakan iPhone 11 ini ya Masih cukup bisa diandalkan untuk dari spek kamera yang gunakan Cuman untuk dari segi chipset dan juga performanya Ini pastinya sudah turun karena ini memasuki tahun kelima buat iPhone 11 ini Ya tentunya secara performa tidak akan bisa meningkat karena ini spek 5 tahun yang lalu Kemudian untuk hal lainnya secara fitur iPhone 11 ini ya memang fiturnya tidak terlalu banyak ya Kurangnya hanya dari segi fitur MagSafe dan juga jaringan 5G Kalau dari fitur lain, dual SIM sudah support Kemudian IP68, Apple Pay, NFC, fast charging dan juga wireless charging sudah disupport pada iPhone 11 ini Kemudian untuk hal yang kedua adalah dari update iOS sampai kapan kira-kira untuk iPhone 11 ini Karena menggunakan chipset Apple A13 Bionic pada saat dirilis, iPhone 11 ini menggunakan iOS versi 13 Dan masih bisa menikmati update iOS versi 18 di tahun 2024 ini Yang artinya iOS versi 18 di tahun 2024 ini adalah update iOS kelima yang masih bisa diterima oleh iPhone 11 ini Dan kira-kira sampai kapan update iOS untuk iPhone 11 ini masih bisa dinikmati Tentunya kalau dari poin yang kita gali selama ini Dimana iPhone disupport selama 5 kali update atau selama 6 kali update Tergantung kondisinya ya Tetapi mengingat iPhone 11 ini menggunakan chipset Apple A13 Bionic Yang juga digunakan pada iPhone SE generasi yang kedua iPhone SE 2020 Kemungkinan besarnya iPhone 11 ini masih bisa menikmati update iOS terbaru Di tahun 2025 tahun depan Atau di update iOS versi 19 Itu pun kalau didukung selama 6 kali update Mengingat iPhone 11 ini menggunakan prosesor yang serupa dengan iPhone SE generasi yang kedua tadi Jadi masih terbilang aman untuk tahun ini Dan kemungkinan tahun depan masih aman untuk update iOS terbaru pada iPhone 11 ini Tetapi untuk update iOS pada iPhone 11 ini Ya tinggal 1-2 kali saja Kemudian untuk hal yang terakhir atau yang ketiga adalah harganya yang masih kemahalan Mengingat iPhone 11 ini adalah iPhone 5 tahun yang lalu Yang saat ini masih ada harga barunya Untuk harga baru iPhone 11 garansi resmi Indonesia Kapasitas 64GB dibantrol dengan harga Rp 6 jutaan Sedangkan untuk yang kapasitas 128GB dibantrol dengan harga Rp 7 jutaan Yang terbilang harga ini masih cukup lumayan tinggi Kalau memang kalian beli HP, nggak harus iPhone Saya bisa lebih rekomendasikan HP Android di kelas Rp 3 jutaan, Rp 4 jutaan, Rp 5 jutaan Sudah bagus-bagus ya Lebih bagus dengan kapasitas yang bisa sampai 256GB Sekaligus dengan performa yang mungkin lebih bagus Dengan layar kualitas yang lebih unggul Refresh rate bisa sampai 120Hz Layar sudah OLED Beda halnya dengan iPhone 11 ini yang masih menggunakan layar LCD IPS Dengan resolusi HD saja Dan juga belum menggunakan layar panel OLED Dan masih menggunakan refresh rate 60Hz saja Jadi terbilang harga dari iPhone 11 ini masih terbilang cukup lumayan mahal untuk harga barunya Untuk harga secondnya di angka Rp 5-6 jutaan tergantung kondisi dan juga kapasitasnya ya Untuk kapasitas 128GB di harga Rp 6 jutaan untuk iPhone 11 ini untuk pada saat video ini dibuat Jadi itulah pertimbangan sebelum kalian beli iPhone 11 ini Kira-kira beli iPhone 11 sekarang masih worth it atau enggak? Kalau saya boleh bilang sudah nggak worth it ya Setidaknya minimal iPhone 12 atau iPhone 13 saja sekalian Atau nunggu iPhone 16 kalau kalian punya budget lebih di atas Rp 10 jutaan Tetapi untuk penggunaan standard user, common user untuk ambil foto video ini Kategori yang masih bagus Dan untuk penggunaan harian iPhone 11 ini tergolong masih bagus ya Untuk perkantoran, anak kuliahan, atau anak sekolahan Ini masih terbilang cukup nyaman Tetapi kalau di push secara berlebihan Kemungkinan performanya juga akan turun Mengingat ini performa 5 tahun yang lalu Apalagi kalau buat main game saya tidak rekomendasikan iPhone 11 ini Oke sekilas bebasan kita kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan terima kasih Sampai jumpa di next video di channel Komuter HP Bye-bye